Insya Allah, sesinya dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskusi. Kita mulai dari Bapak Hanif Ashabib Rosh. Tafadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya perlu ucapkan terima kasih dulu nih kepada Ustadz Adian karena kami selaku umat Islam memang berterima kasih harusnya. Beliau ini istiqomah menjaga wacana-wacana untuk masalah pendidikan Islam. Baik Ustadz, begini. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya mau tanyakan tadi beberapa wacana-wacana mengenai pendidikan Islam baik itu mempertimbangkan akhlak atau mengutamakan akhlak kemudian dengan paradigma-paradigma Islam. Ini sebetulnya tidak menjadi masalah ketika kita berbicara persoalan internal umat Islam. Nah, tetapi ketika kita kemudian dihadapkan pada kebijakan-kebijakan kemendikbud ataupun kemendiknas, ini kan perlu satu cara bagaimana cara memahamkan supaya kita sendiri juga tidak gagap. Saya melihatnya begini, saya khawatirnya bahwa teman-teman ini sebetulnya sudah mulai yakin bahwa konsep pendidikan Islam ini bagus, tapi ketika mereka berhadapan dengan narasi-narasi yang nasionalis begitu, kemudian narasi-narasi yang sifatnya umum, yang mungkin secara perspektif agama lain juga tidak masuk itu, mereka cukup gagap teman-teman itu untuk bisa mewacanakan bahwa oh ini loh sebetulnya yang dibutuhkan. Nah, ini kan perlu pengijauhan tahan yang lebih lanjut soal wacana itu. Nah, itu tahapannya bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan wacana bahwa perguruan tinggi itu mandiri begitu. Seperti perguruan tinggi negeri, kemudian boleh silakan saja mandiri, kemudian swasta wong SPB juga ada. Tetapi saya memiliki satu perspektif sendiri tentang masalah pendidikan atau lembaga pendidikan. Ini yang pertama, seolah-olah pendidikan Islam itu, saya nggak paham ya kalau yang di tingkat universitas perguruan tinggi, tetapi yang sering muncul ini kan yang tingkat kayak PAUD, TKIT, dan sebagainya. Seolah-olah menjadi satu bisnis pendidikan begitu. Bahwa yang tadinya itu yang namanya hafalan itu menjadi satu hal yang penting malah jadi kayak komoditas begitu yang memang bisa dibelamikan bahwa anakmu kalau masuk ke sini akan hafal segini jus, dan itu pasti mahal. Yang sempat jadi perbincangan teman-teman di sini, di Solo, saya di Solo saat itu, menyikapnya begitu. Kenapa sekarang pendidikan Islam itu menjadi mahal, benar-benar menjadi pure, kapitalisasi pendidikan begitu. Orientasinya sudah bukan lagi mencerdaskan umat. Nah, ini kemandirian ini kan memang harus dibarengi dengan kemampuan benar-benar mandiri, tanpa mengandalkan satu finansial pendapatan hanya dari peserta di desa saja, Ustaz. Nah, ini yang fenomena yang terjadi ini, gimana kalau seandainya memang wacananya ini harus mandiri secara finansial dan sebagainya. Mungkin dua itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih. Mas Ali, bagus banget pertanyaannya ya, sangat mendasar ya. Yang pertama tentang kegagapan kita kalangan Muslim untuk mengatakan bahwa konsep pendidikan Islam ini terbaik. Jadi sebenarnya ini ada yang, kenapa tadi saya sebut ya, namanya otonomi. Jadi pemerintah itu memberikan otonomi. Itu jalan yang paling ringan bagi pemerintah untuk memajukan pendidikan itu memberikan otonomi kepada masing-masing agama. Silahkan. Jadi kalau yang mau menerapkan konsep pendidikan Islam yang ideal, ya sudah kasih jalan. Dan itu kita sekarang sudah punya sebetulnya contohnya. Model misalnya di Kementerian Agama, ada pesantren mu'adalah. Kita sudah punya contohnya. Pesantren-pesantren kita itu sudah hampir 100% mandiri. Pemerintah hampir tidak campur tangan di situ. Di pesantren saya saja sekarang ini, kita punya konsep sekolah terbuka. Jadi kita mengikuti konsep pemerintah yang sekarang masih ada, yaitu konsep SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dengan kurikulumnya kita pakai. Tapi karena anak 24 jam dipondok, mereka selalu dipondok punya kurikulum sendiri. Dan itu bisa berjalan. Dan banyak pesantren bisa menjalankan itu. Jadi sebenarnya, ke depan dengan penyederhanaan, pemerintah itu tidak bisa lagi kita nanti bertahan. Harus ini, harus itu yang dipelajari oleh siswa. Itu kan di era disrupsi ini, salah satu yang di roadmap saya baca itu, siswa itu dan mahasiswa itu ikut menentukan kurikulum untuk dia. Jadi dia bukan semata-mata menjadi konsumen. Kamu harus ikut ini sampai saja. Tidak. Tidak bisa lagi. Kedepan ini, mahasiswa dan siswa itu akan memilih sendiri. Bahkan nanti, ini sudah ditulis oleh Renal Kasali di buku disrupsi itu. Nanti namanya universitas seperti UI itu, itu akan menjadi seperti event organizer. Karena apa yang tidak efisien, itu tidak akan dipakai ke depan ini. Jadi mau tidak mau, kan ini realitas sudah. Birokrasi itu tidak akan bisa bertahan dengan realitas. Aturan-aturan gojek saja, itu melanggar aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi karena masyarakat perlu dan efisien, dia laku. Ini kan dunia pendidikan ini dalam proses ke situ sekarang. Cuma kan masih ada regulasi pemerintah. Harus S1, harus S2, harus S3 untuk jadi pegawai ini. Naik golongan itu. Nah ini yang masih, agaknya orang berlomba-lomba, nyari gelar supaya untuk naik pangkat. Itu yang nanti, ini akan terlibas oleh realitas. Saya dengar sekarang telkom saja sudah menerima karyawan, itu 20 persen, itu sudah tidak melihat gelar. Tidak melihat background kampusnya di mana, yang dilihat kompetensi, murni. Kamu bisanya apa? Itu sama dengan dunia jurnalistik dulu begitu. Tidak melihat kamu tamat S1 atau tidak. Yang penting kamu bagus, pemikiran kamu bagus, kita dulu kan diajari oleh orang-orang seperti Syahrir, Muhammad Natsir, Haji Agus Salim, Sujat Moko. Orang-orang kita dulu pendidikannya SMA rata-rata itu. Jadi mereka punya budaya ilmu yang tinggi. Itu kan tadi yang dimaksud, roadmap itu di situ kan, membangun pembelajar sepanjang hayat. Nah itu yang saya mau sebetulnya, saya lihat pemerintah sudah mulai mengarah ke situ. Tinggal sekarang di, tapi yang penting juga, jadi maksudnya begini, pemerintah bahasanya begini, daripada dia membuat konsep manusia ideal menurut Indonesia, itu berat itu. Saya sudah sampaikan di kuliah konstitusi di MPR, di fraksi PKS, pernah diskusi di Semarang, MPR juga yang nyelenggarakan, saya pernah sampaikan, khusus untuk umat Islam, jangan dibuat dua standar ganda. Jadi ada mengamalkan Islam dengan mengamalkan Pancasila. Itu akan dikotomis. Ini yang dulu dikritik oleh para ulama, oleh yang berkumpul di situ Bondo tahun 1983. Itu ulama-ulama itu jeli waktu itu. Ro'es Amnya kan kayak Ahmad Siddiq. Jeli sekali. Mengatakan bahwa mengamalkan ajaran Islam, itu berarti mengamalkan Pancasila. Jangan didikotomikan. Sekarang masalahnya memang tantangan kita adalah, kita harus menunjukkan, sekaligus untuk pertanyaan yang kedua, harus memperbanyak model-model pendidikan Islam, yang ideal itu, yang tidak ekstrim, tidak misalnya mudah mengkafirkan sama Muslim. Itu yang mungkin bahasa sekarang itu yang ideal. Saya menggunakan kata moderat. Seperti waktu buku yang diterbitkan Kementerian Agama tentang moderasi beragama itu, saya setuju waktu saya diundang Kementerian Agama untuk membedah itu. Buku moderasi beragama itu. Jadi, moderasi beragama itu tidak ekstrim kanan, tidak mengkafir-kafirkan orang Muslim, dan juga tidak ekstrim kiri, tidak liberal. Itu yang sebetulnya harusnya dipakai, rumusan buku Kementerian Agama. Tadi kan kita tidak bisa pungkiri dengan bangkitnya, semangat berislam. Karena Indonesia ini adalah survei Pew Research Center. semangat beragama itu tinggi. Ada 93 persen masyarakat Indonesia yang mengatakan agama itu sangat penting dalam kehidupan. Dan semangat berislam ini terwujud kemudian dalam sikap orang tua untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan islam yang ideal. Kemudian oleh sebagian, ditangkap ini sebagai peluang bisnis. Itu saya juga menyampaikan. Mohon jangan begitu. Karena pendidikan ini bukan institusi bisnis. Harus dihindarkan itu. Soal masalahnya juga pada sisi yang sama, masyarakat pun juga kurang informasi. Bahwa yang pendidikan islam yang bagus itu bukan yang mahal. Yang mahal itu sebenarnya tidak banyak kok. Saya tahu kok sekolah di Serpong ini yang saya datang, yang termahal sekarang ini, saya tahu ada satu SMP yang, SMP Islam, uang masuknya 150 juta. Uang bulanannya 8 juta. Di Bandung ada SMA Islam yang uang masuknya 150 juta. Setahu saya, saya belum menemui yang lebih mahal dari itu. Yang jadi masalah, ternyata bagi sebagian orang, uang 150 juta itu kecil. Saya ketemu wali muridnya. Dia mengatakan, saya tidak keberatan bayar 150 juta uang masuk, 8 juta sebulan. Saya ketemu itu orang-orang itu. Jadi, ini dua sisilah ya. Jadi, saya kenal teman-teman yang sekolahnya mahal ini. Bukan soal mahalnya itu saya bilang, tapi jangan sampai sekolah itu ditempatkan sebagai institusi bisnis yang nanti menempatkan siswa atau mahasiswa tadi sebagai komoditas. Karena kalau itu, maka ruh pendidikan akan hilang. Itu kan kritik yang diberikan oleh Profesor Satrio tadi. Yang kalau di pesantren saya, begitu masuk gerbang, langsung baca sepanduknya Imam Al-Ghazali. Jika kamu mencari ilmu untuk dunia, untuk unggul-unggulan, segala macam, untuk hebat-hebatan, maka kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu. Saya terus terang kalau yang pondok saya, saya katakan. Tadi juga saya bilang mahasiswa yang datang ke sini, mau ke sini ingat ya, di sini nggak ada gelar ya. Kamu di sini nyari ilmu. Mau jadi orang baik. Itu yang niat yang paling penting. Dan itulah yang sebetulnya, dulu lembaga-lembaga pendidikan kita itu, terutama pondok-pondok pesantren, memberikan contoh. Oleh karena itu kan, saya mengusulan saya, itu reformasi pendidikan nasional itu, mengembalikan apa yang pernah disampaikan oleh Giajar Dewan Toro tahun 1928. Menjadikan pesantren sebagai model ideal pendidikan nasional. Dimana pesantren itu yang ditekankan adalah akhlak. Adab. Yang ditekankan adalah budi pekerti, akhlakul karimah itu. Baru kemudian ilmu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu ya, Mas Sanif ya. Terima kasih. Materi yang luar biasa yang Ustadz berikan, yang ingin saya tanyakan, apa pendapat Ustadz terhadap kampus Islam Negeri saat ini? Apakah sudah menunjukkan kampus Islam yang sebenarnya, seperti WIN? Karena juga banyak arus liberalisasi yang juga berada pada kampus Islam tersebut. izin Ustadz mungkin satu lagi. Mohon izin Ustadz bagaimana kita sebagai pengajar muslim yang berkecimpung di lembaga pendidikan fokasi nasional, menerapkan konsep pendidikan Islam secara menyeluruh di lembaga pendidikan kita. Sementara kita terdiri dari berakam keyakinan agama, dari karangan pelajar, dan pengajar. Mungkin dua itu dulu Ustadz. Yang pertama, itu bukan hanya soal yang negeri. Kita ini sekarang menghadapi tantangan bersama. Semua kampus kita ini menghadapi hegemoni. Pendidikan global yang kapitalistik. Nilai itu diukur semua dari materi. Jadi enggak ada ukuran nilai, iman, takwa, akhlak, mulia, itu enggak ada. Jadi itu persoalannya di situ. Akhirnya kampus-kampus Islam, termasuk yang negeri pun, berpikir begitu. Memang ada program liberalisasi. Dan itu memang tertulis dalam satu buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, juga OIN Jakarta. Judulnya IIN dan Modernisasi Indonesia. Itu awal tahun 2000. Buku ini terbit. Dan di situlah memang ada perubahan kiblat, pendidikan Islam, atau studi Islam, dari Timur Tengah ke Barat. Memang itu jelas. Itu sudah banyak dikritik. Saya pun sudah menyampaikan kritik saya ketika saya diundang Pak Komarudin Hidayat tahun 2005. Waktu itu beliau sebagai Dekan Pasca Sarjana OIN Jakarta. Ada seminar nasional waktu itu tentang Higher Learning Education. Banyak dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi Islam hadir. Saya menyampaikan kembali kekhawatiran, kegundaan, dan kritik dari Profesor H.M. Rashidi tahun 1975 yang mengkhawatirkan perpindahan kiblat studi Islam dari para ulama di Timur Tengah ke Barat, ke Orientalis. Itu Pak Rashidi sudah mengkritik. Dan saya sampaikan kembali kritik itu kepada pimpinan perguruan tinggi. Itu kemudian saya tulis dalam buku saya Hegemoni Kristen Barat dalam studi Islam di perguruan tinggi. Itu tugas kita sampai di situ. Misalnya penggunaan Hermenetika dalam penafsiran Al-Quran itu kami sudah mengkritik itu di Insis. Tahun 2004 kami sudah nerbitkan majalah Islamia yang pertama, edisi pertama itu kan Hermenetika versus tafsir Al-Quran. Dan waktu itu kami keliling dengan Pak Hamid Sarkasi dan lain-lain ke berbagai kampus, dialog. Di UIN Jogja itu malah di depan itu waktu itu ada Profesor yang hadir juga dalam workshop yang kami selenggarakan tentang Hermenetika ini. Saya ingat Profesor itu kemudian sangat mempertahankan penggunaan Hermenetika itu. Ya kita sampaikan. Kita sampaikan gagasan kita, kritik kita. Ada pun sekarang tetap berjalan begitu, ya sudah, itu resiko. Resiko yang harus ditanggung. Nanti akhirnya ada kemarin disertasi dokter yang menghalalkan hubungan seksual non-marital, itu kan dari situ. Itu sudah diingatkan Prof. Al-Atas yang lama sekali bahwa penggunaan Hermenetika ini yang sangat berbahaya nanti akan merusak moral. Karena akan muncul penafsiran-penafsiran yang, apa namanya, liar. Yang akan mengubah nilai-nilai moral, akhlak itu menjadi tidak pasti. Tidak ada kepastian baik dan buruk. Itu sudah kita ingatkan jauh-jauh, tahun-tahun sebelumnya. Makanya kemudian agenda kami kan bukan lagi banyak. Saya kan kan tidak bicara lagi liberalisasi dan sebagainya. Sekarang, yang kita harus buktikan adalah bahwa lembaga pendidikan kita itu lebih baik. Biarlah ada ada apa namanya, ada contoh-contoh. Dan Alhamdulillah misalnya Insya Allah nanti malam kami Silaturahim Kampus Akbam. Kami sudah membentuk asosiasi namanya Asosiasi Kampus Berbasis Akhlak Mulia. Alhamdulillah ada 55 kampus yang bergabung. Kami komitmen Insya Allah kampus yang bergabung ini menjamin lulusannya itu imannya benar takwa dan akhlaknya mulia. Plus punya satu kompetensi untuk dia bisa mandiri di tengah masyarakat. Nanti malam kita ada Silaturahim dan diskusi dengan Ketua Asosiasi Perguruan Swasta Profesor Budi Jadmiko. Jadi kita sedang merangka ini. Kita sedang berusaha pelan-pelan untuk silahkan saja orang sekarang punya pilihan mau begini mau begini tapi sekarang kita jangan sibuk menuding keluar tapi sekarang kita harus membuktikan. Yang saya sekarang masalahkan banyak sekali orang Muslim itu gak yakin dengan kampusnya sendiri bahkan tokoh-tokoh Islam di tempat saya di Dewan Da'wah saya mengajak betul pimpinan Dewan Da'wah pengurus Dewan Da'wah kita sekarang sudah punya kampus sendiri kami buka program jurnalistik profesional dan program ini kami yakin ini terbaik tapi gak gampang pimpinan organisasi Islam itu meyakinkan anaknya sendiri untuk meyakini bahwa kampusnya baik itu susah berat bukan tidak bisa tapi masih berat kemarin saya juga ngisi di satu kampus Islam di Jakarta pimpinan dan dosenya ketika saya sampaikan konsep pendidikan tinggi ideal begini kemudian yang muncul aduh gimana ya sekarang ini kan pemerintah aturannya begini begini jadi selalu bicara pemerintah itu begini pemerintah begini nanti kalau gak begitu ada yang mau masuk nah itulah ini perjuangan ini apa namanya jadi kapan kita akan baik lembaga pendidikan kita itu akan unggul kalau kita sendiri gak percaya kan itu yang jadi problem soal kepercayaan gak yakin jadi ngomong islamisasi ilmu tapi bangga dengan lembaga sekuler gimana kan lucu jadinya kita ngomong kita harus universitas islam itu bagus konsep ilmu islam bagus konsep pendidikan islam bagus bagus itu yang mana kalau orang gak percaya sampai apa kita bisa atau enggak kalau sampai waktu diskusi di Sumatera Barat dengan Zoom itu para pemuda Dewan Da'wah diskusi konsep pendidikan integral Muhammad Natsir saya bilang ke mereka ngapa ini kita diskusi kita punya Universitas Muhammad Natsir juga kita gak percaya jadi kita diskusi tapi konsep itu cuma bacana dan kita gak percaya dengan apa yang kita buat sendiri nah itu lucu menurut saya jadi akhirnya tetap membanggakan lembaga orang lain bukan lembaga orang lain itu jelek tidak justru ya kita itu bersyukur kalau kita harus head to head dengan Harvard Oxford dan sebagainya memang itu yang mereka punya keunggulan kita akui di Depok ini kan kampus unggul UI Munadharma kita akui tapi kalau saya sebagai direktur Attaquakulit saya mengatakan kampus saya terbaik saya yakin itu itu gak bisa apa namanya kenapa begitu itu tadi pertanyaan tadi itu apa namanya tentang berbantuin negeri jadi sebagai guru tadi yang kalau dalam kita harus realistis juga kita memang ideal tapi berpijak di bumi jadi kalau kita misalnya menjadi guru di satu lembaga pendidikan umum ya tentu disitu banyak komponen yang paling bisa kita lakukan adalah kita menjadi guru teladan tunjukkanlah contoh bahwa Anda seorang guru yang baik seorang guru yang profesional seorang guru yang berakhlak mulia itu aja itu yang nanti insya Allah disitu Anda juga bisa menyampaikan kebenaran dalam batas-batas yang ruang-ruang tertentu kalau mau leluasa betul yaudah buat lembaga sendiri baru itu bisa tapi dimanapun kita harus menjadi orang baik itu karena ittaqillaha haithumakunta kan perintah Nabi bertakwalah kita dimanapun kita berada maknanya kita harus jadi orang baik bahkan kalau kita bekerja di institusi yang misalnya berat institusi yang campur aduk misalnya ya sudah disitu kita harus tetap menjadi baik kan orang muslim itu harus taqwa meskipun dia tinggal di Rusia di China di Amerika atau tinggal di Mekah dan tetap harus taqwa perintah taqwa itu bukan hanya untuk orang muslim yang di Mekah saja ya perintah taqwa itu untuk orang muslim dimana saja sampai akhir zaman ya begitu ya terima kasih insya Allah kita buka lagi untuk yang pertanyaan langsung kali ini dari Pak Ayy dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Adian terima kasih saya termasuk yang sangat suka membaca karya-karya Bapak dari penjelasan tadi saya bisa melihat bahwa ada salah satu masalah kita tentang alat ukur ketika kalau kita ikuti di pemerintah dinas sudah melaksanakan ujian nasional tapi alat ukurnya masih kepisah yang memang itu umpama keterampilan belajar tentang literasi numerasi tapi ujian nasionalnya tidak pernah menjadi alat ukur yang sebenarnya untuk meningkatkan matematik dan sains untuk kemudian ketika kita tidak mengikuti lagi dengan pergantian menteri kemudian diganti dengan AKM tapi mindset di bawah masih sama bahwa kemudian itu juga sebuah alat ukur yang harus di ikuti harus diajarkan dengan pembiasaan karena anak sehingga ujungnya pendidikan adalah tentang distorsi drilling soal dan seterusnya nah menurut Ustadz apakah pendidikan islam itu perlu memiliki alat ukur pendidikannya sendiri baik itu di level internasional entah di bawah negara oke atau seperti apa atau di Indonesia atau bahkan mungkin di pesantren NU mengeluarkan alat ukur tentang kualitas pendidikan islam bagaimana mengatakan Ustadz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokok itu kan yang fardu'ain jadi kalau anak itu sudah akil balik tanggung jawab orang tua di hadapan Allah itu adalah mendidik anak itu supaya dia siap menjadi mukalaf itu yang terpenting nah itulah standarisasi yang utama maka anak yang misalnya lulus SMP itu harus disiapkan betul menjadi seorang yang akil balik pendidikan yang mendewasakan dia pada saatnya dia dewasa nah inilah yang jadi jangan terlalu banyak anak itu dijadali dengan soal-soal ujian yang sebetulnya tidak relevan dengan kehidupan dia sebagai manusia bahkan kemudian itu mengesampingkan hal yang fardu'ain itu yang gak boleh sebenarnya jadi dia harus sudah dewasa pada saatnya tentu kan disitulah materi-materi fardu'ain itu standar itu harus kalau Islamnya nasional anak umur 14 tahun sudah akil balik kan harus toharuhnya benar akhlaknya benar ngacinya benar sholatnya benar akhlaknya benar tadi itu itu harus jadi standar jadi memang kita punya standar sendiri kemudian yang kedua baru masuk ilmu-ilmu yang fardu'kifaya misalnya soal matematik soal matematika ini kan sebetulnya gak perlu semua anak harus jago matematika karena memang tidak semua orang harus pintar matematika dalam kehidupan ini yang pintar matematika itu cukup beberapa orang saya waktu masuk IPB dulu matematik saya sembilan dari SMA begitu di IPB masih belajar lagi dua semester matematika saya belajar yang rumit-rumit sampai akhirnya saya cari kampus jurusan di IPB yang hampir gak ada matematiknya saya masuk Fakultas Kedokteran Hewan karena saya bosan aja belajar matematik sebenarnya tidak semua misalnya gini kan anak saya ini masuk IPB waktu itu sekarang udah selesai masuk ekonomi syariah saya tanya pada Kaprodinya ini relevansinya apa anak saya harus ikut satu tahun tingkat persiapan bersama dia mau mendalami ekonomi syariah setuju saya kalau dia belajar matematik saya setuju tapi belajar ilmu-ilmu lain yang gak ada relevansinya dengan ekonomi syariah jawabannya yang ketua Prodinya itu nanti usah tunggu ke depan baru bisa diubah sekarang belum bisa ini masih mindset yang lama jadi betul Pak kita harus punya standar sendiri jadi kalau saya sekarang di Pondok saya membagi standar kompetensi lulusan anak itu tiga internal ya itu tiga satu kompetensi dasar dua kompetensi umum tiga kompetensi unggulan kompetensi dasar itu yang farduain jadi setiap anak harus menguasai ilmu itu termasuk adab akhlak dia harus berperilaku yang baik itu kompetensi dasar itu gak bisa ditawar sebudu-budunya anak harus harus baca al-fatihahnya benar tolatnya benar ngajinya benar itu kita cek waktu mau lulus nah standar kompetensi umumnya itu yang rata-rata ilmu-ilmu yang fardu kiva seperti tadi matematika bahasa inggris dan sebagainya itu tentu penting tapi itu yang umum kemampuan rata-rata kita tentukan nah yang ketiga standar kompetensi unggulan unggulan ini mengikuti keunggulan masing-masing anak bisa jadi setiap anak punya kompetensi unggulan yang banyak bukan hanya satu dia pintar bela diri dia pintar matematik dia pintar takfidnya dia pintar ini nah inilah pentingnya hikmah hikmah di dalam islam itu adalah bagaimana seorang mampu memahami sesuatu pada tempatnya yang betul sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah nah ini kebijakan nanti itu bagaimana kita memperlakukan saya misalnya begini ya bagi saya anak lulus SMA yang penting dia menjadi orang bermanfaat dia mandiri saya punya murid SMA ini yang pintar bisa nulis buku segala macam tapi ada juga yang gak mampu nah kami targetkan dia lulus SMA yang penting dia ngajinya benar sholatnya benar akhlaknya benar dan Alhamdulillah anaknya baik akhlaknya baik akhirnya sekarang dia cita-citanya apa gitu menjadi guru ngaji dan di di kumpulan makalah lulusan dia dia hanya nulis sekitar satu halaman cita-citaku menjadi guru ngaji itu bagi saya sudah cukup yang lain-lain buan paper 20 halaman 30 halaman gak apa-apa tapi memang anak ini kemampuannya disitu dan dia lulus Alhamdulillah dia jadi orang baik jadi orang bermanfaat sekarang dia jadi guru ngaji ya di di Palembang sana jadi orang ini hasil dari Cirebon nah disitu jadi ini pendidikan kita sebenarnya ya menjadikan orang bermanfaat ya yang unik tadi itu ya keunikan kekhasan kita walau alam jadi begitu juga Pak dari tingkat universitas kita harus punya sendiri ya jadi saya selalu mengatakan saya tidak menafikan loh soal apa namanya misalnya kalau saya ke fakultas kedokteran saya katakan pada teman-teman dosen disana tolong jangan didik mahasiswa kita menjadi tukang obat dan tukang suntik didik mahasiswa kita menjadi orang baik itu dulu yang yang penting pendidikan kita melahirkan orang baik orang beriman bertakwa berakhlak mulia yang punya skill kedokteran untuk kedokteran saya setuju kalau S1 itu sampai 7 tahun gak masalah harus dipastikan dokter itu lahir dia orang baik yang belajar kedokteran harus orang-orang yang akhlaknya baik tapi untuk guru TK guru SD untuk wartawan menurut saya gak perlu S1 itu sampai 4 tahun jadi ini sebetulnya gak adil semua harus rata-rata misalnya 4 tahun untuk depan semester itu sebetulnya tidak adil nah ini yang saya usulkan ke Aptisi asosiasi bergantung swasta Indonesia cobalah kita susun ulang kita desain jangan model pabrik begini semua disamakan orang untuk jadi dokter itu gak gak mudah orang untuk menjadi misalnya seorang profesional di bidang hukum itu gak sembarangan tapi orang untuk misalnya menjadi guru TK yang tugasnya mengajar ngaji anak-anak memang tidak diperlukan keahlian yang sangat tinggi nah ini salah satu contoh bagaimana kita meletakkan tadi kompetensi tadi karena kaitannya dengan soal ujian ini evaluasi pendidikan kita saya menangkap maksudnya pemerintah sekarang ini baik maksudnya itu kan sekarang ini mau dibuat merdeka belajar kampus merdeka yang Bapak katakan tadi betul di bawah ini susah akhirnya memahami itu menjadi birokrasi lagi di bawah itu makanya usulan saya tadi itu mudah deh kementerian pendidikan ini disederhanakan jadi kementerian negara aja ini nanti kementerian negara urusan pendidikan jadi kayak kementerian urusan lingkungan hidup pendidikan itu serahkan ke orang tua ke guru paling jauh nanti ke pemerintah daerah sekarang kan sudah mulai ke situ sebenarnya dan pemerintah pun akan makin dipaksa untuk itu akan mengikuti apa namanya perkembangan zaman sekarang ini era disrupsi terima kasih Pak Pak Ayi ya bagus ya silahkan Mas Heru insya Allah kita lanjutkan kali ini kita balik lagi ke mungkin bisa dijawab sekali yang pertanyaan pertama adalah mengenai Assalamualaikum Ustadz saat ini kita digaungkan dengan ayo islamisasi pendidikan nah bagaimana kita dapat islamisasi pendidikan semisal mata pelajaran matematika kemudian seperti pelajaran kimia harus mulai disentuh dari mana konsep pendidikan islamnya dan pertanyaan yang mungkin tadi berkaitan sempat yang Ustadz Adian sampaikan tentang akbam izin bertanya Ustadz apakah adakah datar nama-nama kampus yang telah mengakomodasi sistem pendidikan yang menggunakan parameter nilai-nilai islam untuk menjadi acuan bagi kami seperti penilaian mengakomodasi poin-poin akhlak dan lain-lain mungkin itu setelah dua pertanyaannya yang pertama jadi lupa yang kedua yang pertama tentang islamisasi ilmu Ustadz islamisasi ilmu ini sebenarnya sederhananya pertama kalau saya menyederhanakan islamisasi ilmu itu adalah menerapkan konsep pendidikan ideal islam dalam pendidikan kita jadi yang Prof. Halatas merupuskan sebagai konsep takdim di situ yang tadi saya sebutkan tadi rumusannya saya ringkas menjadi T.O.P. tadi tanamkan adab kemudian utamakan ilmu Fardu Ain pilih Fardu Kifaya yang tepat itu penjabarannya nanti diskusinya di luar dengan islamisasi ilmu itu artinya memang kita nanti penjabarannya itu kurikulum dan pengajarannya harus islami contoh misalnya matematika itu kalau di tempat saya saya sudah ada tiga paling tidak disertasi dokter tentang pendidikan matematika islami itu saya sudah ada contoh-contohnya itu bukan berarti kemudian mengubah apa yang ada enggak jadi yang diubah itu adalah filosofi of sainsnya kalau bidang sains memahami realitas alam itu tujuannya apa belajar ilmu itu apa tujuannya niatnya apa kemudian tentang memahami konsep ilmu contoh saya kalau dalam matematik itu ada disertasi dokter di tempat saya yang mengkaji kitabnya Al-Khawarizmi Al-Jabr Wal-Muqabalah gimana Al-Khawarizmi itu merupusan matematika jadi memang begini dulu itu dalam pendidikan Islam Islam itu kan pernah memimpin apa ya sains teknologi itu selama tujuh abad selama tujuh ratus tahun dan selama itu konsep-konsep sains dalam Islam itu memang integral dengan akidah jadi dulu enggak ditemukan orang belajar matematika hanya untuk matematika enggak dalam Islam dulu orang belajar matematika itu ya untuk ibadah apa untuk menghitung zakat atau untuk ilmu falak gitu ya untuk menulis ibadah jadi semua konsep itu itu ada ini nya ada manfaatnya bukan semata-mata matematik untuk matematika atau semata-matika semata-mata untuk keuntungan dunia itu enggak karena para ilmuwan kita dulu belajar matematika niatnya juga ibadah tentu ilmu itu yang Islam itu kan mengakui tiga jenis ilmu ingat ya empirical knowledge rational knowledge dan refit knowledge matematik ini termasuk rational knowledge kategorinya di situ ilmu yang rational knowledge ini masuk dalam ilmu Islam jadi tidak usah diubah termasuk yang fakta sains itu sudah islami ilmunya tapi integralnya seperti apa nanti bisa dalam sains itu lebih mudah soal corona corona ini kan kalau di cara mencegah corona 3M menutup menggunakan masker memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan mencuci tangan kalau di pondok saya saya tulis lima kurang itu sebetulnya tiga itu supaya lebih islami yang pertama itu 5M itu yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah itu pertama karena yakin bahwa corona ini yang ngirim Allah virus corona ini tidak iseng datang sendiri ke kita nyerang kita mereka tidak punya planning virus ini tidak ada irodah jadi itu ilmu wahyu yang ini tapi kita juga menerima ilmu empiris ilmu rasional kita terima itu makanya baru kedua memakai masker menjaga jarak mencuci tangan yang kelima itu meningkatkan imunitas itu sebetulnya 5M ini yang kalau dipondok sepanduknya begitu saya pasang 5 sepanduk besar 5 langkah mengatasi corona itu harus integral ini saja ya tentang yang pertama tadi islamisasi ilmu begitu jadi islamisasi ilmu islamisasi pendidikan itu tujuannya saya bilang gini ya kalau kita terapkan betul konsep islamisasi dalam pendidikan pasti unggul karena itu konsep nabi dan itu sudah terbukti konsep itu bahkan konsep ini sebetulnya sebagian itu diterapkan oleh negara-negara barat oleh Jepang dan lain-lain konsep akhlak mereka jujur Finlandia itu pasti yang dibanggakan mereka jujur Korea Selatan itu apa yang mereka tanamkan kerja keras kata seorang profesor ITB bilang begini beliau berkunjung ke Korea Selatan ketemu seorang profesor waktu saya ngajar dengan beliau di Solo beliau cerita ternyata profesor di Korea ini mendidik mahasiswanya sederhana ya kalian jangan malas seperti orang Jepang itu semangatnya jadi orang Korea itu supaya kamu bisa ngalahkan Jepang kamu jangan malas seperti orang Jepang nah di kita sudah diajarin Nabi dicontohkan Nabi doanya Allahumma inni audhubi kaminal ajazi wal kasal ya Allah jauhkan kami lindungi kami dari sikap lemah dan malas itu kan sikap yang dibenci Rasulullah lemah dan malas kita kuat konsepnya ada modelnya ada contohnya ada tapi ya itu persoalannya apa kata Muhtar Lubis tadi itu jangan-jangan kita kena kutukan waktu di MPR itu saya bilang begini jangan-jangan kita ini kena kutukan Muhtar Lubis undang-undang dasar kita bagus pendidikan kita bagus undang-undangnya parmen dikbut 20-2016 tentang SKL bagus banget tapi kok di lapangan beda gitu jadi jangan-jangan memang kita ini bagus jago bikin konsep gitu ya tapi di lapangan gak dilaksanakan gitu kita diskusi islamisasi ilmu macem-macem gitu ya ujung-ujungnya cuma wacana akhirnya kita sendiri gak percaya dengan apa yang kita lakukan itu nah itu masalahnya akhirnya anak kita pun juga gak percaya mungkin saja gak percaya nah itu jadi pada akhirnya kita mau bikin apa kan gitu kita lebih bangga kok saya misalnya saya dosen UI dengan saya dosen Atakwa College ayo bangga mana kamu gitu kan saya bilang ke teman kan kamu sekarang coba anak kamu pinter banget akhirnya punya teman di Persis itu anaknya luar biasa lulus aliyah sudah nulis makalah 300 halaman hafal Quran bahasa Arab bahasa Inggris bagus mau kuliah di Madinah saya bilang ke orang tuanya terus kamu kan dosen di kampus ini kita punya kampus di sini di Karut ya kalau anak kamu yang pintar-pintar kamu kirim ke Madinah terus yang kuliah di kampus kita ini siapa baru kalau gak pintar baru masuk ke kampus kampus sendiri terus minta gratis saya bilang kalau begitu kapan kampus kita maju itu kalau caranya undanglah saya bilang guru-guru besar di Madinah itu ngajar ke tempat kita kan kuncinya di situ kalau mahasiswanya bagus dosennya bagus niatnya bagus ya pendidikan kita bagus saya sekarang ngajak teman-teman yang dosen-dosen bagus di UI di IPPI karena kalau mau serius pernah itu saya tanya kan ada psikologi Islam kan kita psikologi Islam ada profesor dokter psikologi Islam itu saya tanya kenapa gak bikin kampus sendiri sekolah tinggi psikologi Islam kemudian kita buktikan bahwa konsep psikologi Islam lebih unggul daripada konsep yang lain kan kalau kita berwacana terus ya gak akan jadi-jadi nah itu tekat kita saya berusaha semaksimal mungkin untuk konsep itu bisa kita wujudkan ya meskipun kecil tapi apa namanya kita mulai ya begitu yang pertama ya tadi yang kedua tadi apa akbam tadi ya nanti bisa dilihat di ini contoh-contoh kampus itu kita sedang mulai apa namanya nanti dilihat di ininya di webnya apa namanya akbam.org itu daftar kampusnya ada tapi itu kita baru mulai kami baru mulai mau akreditasi nanti akreditasinya beda akreditasinya yang pertama kita lihat kurikulumnya ada yang liberal gak di situ ada yang sesat gak itu gak boleh kurikulum itu dosennya dosennya bagaimana kemudian yang ketiga kebersihan kampusnya dan komitmen tentang gimana ketakuan akhlak mulia itu sistem evaluasinya gimana jadi kampus nanti yang akan kita promosikan lewat ini adalah kampus yang berani menjamin bahwa alumni-nya itu adalah imannya benar sholat benar ngajinya benar akhlaknya benar itu udah hebat kalau kampus Islam itu ya ini aja dijaga betul itu hebat insya Allah tambah satu ilmu untuk kemandirian atau skill kemandirian baik-baik silahkan ini ada 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 pertanyaan sejenis juga saya mohon izin dibacakan saya ringkas sedikit dari M. No'man Sumantri disini dijelaskan bahwasannya salah satu gerakan pendidikan Islam saat ini ada yang digagas oleh Ustadz Budi Asari dengan halo ya ya terus silahkan dengan konsep kutap al-fatih sebagai pendidikan Islam tingkat dasar yang dalam pengajarannya menjadikan Al-Quranjus 30 dan sejarah Islam sebagai kurikulum namun pada hari ini masih banyak framing negatif terhadap lembaga pendidikan Islam karena di fitnah akan diajari paham radikal bagaimana strategi yang tepat untuk bisa meyakinkan para orang tua untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam di tengah kondisi Ghazul Fikri sekarang ini dan pertanyaan senada dengan penekanan berbeda seperti ini bagaimana membangun paradigma pendidikan seperti yang dijabarkan oleh Ustadz kepada orang tua murid dan mensinkronkan dengan tujuan pendidikan versi Dignas mungkin itu pertanyaannya yang pertama tadi tentang ini ya kekhawatiran itu ya sebenarnya ini ya kalau dilihat secara umum sekarang ini kekhawatiran itu bisa dikatakan kecil dibandingkan dengan antusiasme orang tua muslim memasuki lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang arus besar itu orang tidak bisa bahkan banyak perwira TNI Polri pejabat pemerintah itu sekarang sudah tidak bisa menafikan apalagi sekarang sudah ada undang-undang pesantren kita ada banyak pondok pesantren yang baik yang menjadi tujuan pendidikan sekarang ini sekarang kan terbuka soal inilah soal masalah radikalisme ekstremisme ini memang perlu didialogkan antara pimpinan organisasi Islam dengan pemerintah supaya disepakati kriteria mungkin nanti MUI supaya disepakati kriteria bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan pandangan yang ekstrim atau yang sebut radikal misalnya dulu disepakati yang menolak Pancasila itu saya pikir disini MUI dan pimpinan pimpinan ormas Islam bisa berdialog dengan pemerintah untuk menyepakati itu karena nanti kalau enggak khawatir kriterianya itu melebar kemana-mana dan juga yang kedua memang di lembaga peninternal lembaga pendidikan Islam ini juga perlu kita juga perlu mengevaluasi juga apa yang kita ajarkan kepada para santri para murid terutama yang penting adalah tentang sejarah dan sikap kita bagaimana memahami keadaan negeri kita disitu penting juga kita ini umat Islam Indonesia ini sangat mencintai NKRI kita harus menjaga keutuhan NKRI bahkan membangun negeri kita menjadi negeri yang adil makmur tadi itu jadi kita harus menunjukkan bukti bahwa memang kita ini menghasilkan melahirkan lulusan-lulusan yang baik yang kita lahirkan anak-anak yang coba anak-anak itu kalau baik akhlaknya dengan guru dengan orang tua dia cinta ilmu jadi kalau anak itu dia cinta Allah cinta Rasul cinta ilmu cinta orang tua berakhlak pada guru kan itu bagus banget itulah pendidikan Islam harus kita buktikan supaya tidak menimbulkan salah paham tentang yang tadi tentang apa namanya dan Alhamdulillah selama ini sejauh ini saya kira kasus itu satu dua saja sebagian besar itu sudah komunikasinya baik saya belum lama di undang tahun lalu bulan apa Juli di undang pesantin ngeruki untuk diskusi dengan pimpinannya sampai guru-gurunya hampir seharian disini kurikulum segala macam saya tanya ternyata podok pesantin ngeruki itu dialog terus dengan pemerintah karena kurikulumnya pun kurikulum pemerintah dipakai di situ termasuk termasuk juga saya sampaikan tentang wawasan kenegaraan bagaimana kita seharusnya memandang negara kita ini sebagai negeri yang kita cintai ini amanah para ulama kita dulu harus kita jaga negeri kita ini bahkan harus kita majukan kita wujudkan negeri ini menjadi negeri hebat karena ini amanah dan umat muslim terbesar di dunia di Indonesia ini jangan kita memalukan jadi ada satu artikel saya beri judul apa itu saya beri judul begini apa namanya jangan mau diadu agar Indonesia tidak bubar jadi kita ini harus apa namanya tetap di tengah-tengah keberagaman dan juga bahkan saling kecurigaan dan keterpecahan sosial menurut saya umat Islam harus tetap menjadi jangkar untuk persatuan untuk keutuan NKRI kalau Dewan Dakwah termasuk salah satu dari lima prinsip dakwahnya adalah mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia itu satu yang yang kedua tadi agak lupa tadi Pak Mas Yeru mensinkronkan antara tadi meyakinkan orang tua murid dengan kurikulum berdasarkan Dignas kalau tujuannya kurikulum Dignas ini bagus sampai waktu kurikulum 2013 pun kan selalu dimasukkan iman takwa akhlak mulia jadi yang jadi problem itu adalah saya lihat di penjabaran itu jadi kan kalau kita bicara pendidikan itu menurut Profesor Ahmad Tafsir yang saya pakai kita bicara empat hal konsep pendidikan itu bicara empat hal satu tujuan pendidikan dua kurikulum pendidikan tiga program pendidikan keempat evaluasi pendidikan kita di tingkat tujuan ini sudah bagus di undang-undasal undang-undang sisdikna undang pendidikan tinggi itu bagus tapi diturunan dari tujuan itu yang perlu karena tujuan pendidikan itu harus diturunkan dijabarkan dalam bentuk target-target kompetensi dari target-target kompetensi itulah kemudian kita susun kurikulum kurikulum adalah jalan untuk mencapai tujuan nah ketika kita bicara kurikulum inilah yang ini masih bermasalah nah itu yang kita sampaikan masukan-masukan supaya misalnya akhlak itu diutamakan jangan hanya jangan hanya bahasa Prof Tafsir itu begini saya sudah mengingatkan pemerintah dari tahun 80-an menurut oleh selama Tafsir pendidikan nasional kita keliru kata beliau karena harusnya pendidikan nasional kita berbasis akhlak bukan berbasis teknologi nah menurut Prof Tafsir kalau kita gak punya akhlak kita gak bisa cari tapi kalau kita gak punya teknologi beliau bilang kita bisa beli tapi kalau gak punya akhlak belinya dimana nah sekarang kita tahu kan karena kondisi negara kita begini itu apa karena kita gak punya teknologi atau karena gak punya akhlak itu udah lama sepertinya pakar-pakar pendidikan itu mengingatkan pemerintah ya kalau mau kerelnya yang bener itu ya dan itulah yang diterapkan oleh Jepang kan disiplin kejujuran gitu loh kan itu akhlak cuma mereka menerapkan sebagian akhlak tapi mereka gak menerapkan akhlak pada orang tua kan mereka gak nah kita menyempurnakan akhlak itu ya kita bukan hanya jujur bukan hanya cinta kebersihan ya disiplin waktu dan sebagainya tapi kita juga harus berakhlak dong sama guru ya kan berakhlak dong sama Tuhan gitu loh beradab dong sama Nabi beradab dong sama orang tua sama saudara nah itu Islam sebetulnya punya konsep lebih lengkap ya cuma tadi itu yang ironi ya orang lain yang mungkin ateis ya mereka jujur ketemu dompet di jalan dibalikin saya pernah ke satu kampus Islam internasional ya sholat itu ya laptop saya taruh di belakang saya lagi sholat di masjid saya nengok laptop saya udah gak ada kita lagi sholat bukan main tapi alhamdulillah gak hilang ternyata laptop saya itu diamankan oleh mahasiswa ya masih itu pesen Ustaz jangan lagi naruh laptop di belakang pengalaman kami laptop sekitar sholat laptop di belakang kita bisa hilang masya Allah itu di negeri muslim ya di kampus Islam gitu loh ladies wish ya di Jepang di Finlandia ada dompet jatuh di jalan balik ke pemiliknya ya itu tuh itu langkah ya nah inilah tantangan kita justru kenapa saya bilang tantangan kita itu di masalah akhlak ya ini bukan perkara kecil ya ini perkara besar masalah adab atau akhlak kulkarimah gitu ya makasih ya ya